gulai ikan mas hari ini aku mau masak gulai ikan mas assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali bersama src vlog apa kabarnya sahabat semua semoga dalam keadaan sehat selalu ya amin hari ini aku mau masak ikan mas ya ini saya punya ikan mas 2 ekor dan ini bumbunya disini sudah saya siapkan bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas daun jeruk, daun salam, batang serai, cabai, kemiri ini nanti bumbunya mau diulek ya diulek-ulek ada juga lada bubuk disini saya juga pakai secukupnya ketumbar bubuk juga saya pakai secukupnya saja disini saya nguleknya pakai ulekan atau ulek manual ada 4 siung bawang putih lanjut bawang merahnya disini bawang merahnya saya pakai sekitar 7 butir ya pelan-pelan getoknya karena bawang merah itu suka loncat-loncat ya kita ulek sampai halus ya selanjutnya kemiri disini kemiri saya pakai 5 butir kemiri ya 5 butir kemiri ini saya ulek bareng sama bawang merah dan bawang putih saya haluskan sampai halus jadi nanti tidak ada yang menggerigil kunyit kunyit disini saya pakai satu ruas jari sama seperti mereka juga saya haluskan supaya tercampur rata ya supaya tercampur rata jahe jahe juga sama saya pakai satu ruas jari kita haluskan sampai benar-benar halus ya supaya nanti bumbunya tidak terlihat kasar kita ulek dan campur sampai rata sampai menyatu jadi satu kesatuan di dalam ulekan saya mau tambahkan disini lada bubuk pakai setengah sendok ketumbar bubuk juga pakai setengah sendok ya karena ini sudah halus makanya saya masukkannya terakhir saja supaya lebih menyatu saja ya lengkuasnya cukup digeprek saja tidak sampai halus serainya juga digeprek ya supaya harumnya keluar siapkan penggorengan lalu tuang minyak beberapa sendok saja atau menurut selera ya buat numis bumbu yang sudah dihaluskan kita panaskan terlebih dahulu kalau sudah panas kita masukkan bumbunya ini bumbunya sudah selesai dihaluskan kita tumis ya kita tumis bolak-balik jangan sampai gosong apinya kecilkan supaya matang merata ya matang sempurma masukkan batang serai disini serainya saya potong menjadi dua ya biar tidak terlalu panjang daun salam daun jeruk juga saya masukkan saya tumis barang kalau sudah harum dan wangi baru saya masukkan santannya ini sudah kelihatan kering ya di penggorengannya sudah tidak berair lagi dan harum sekali kita masukkan santannya disini santannya saya pakai kurang lebih setengah liter ya setengah liter saja tidak terlalu banyak kita masukkan kita aduk-aduk sampai bumbunya menyatu dan jangan sampai pecah santannya jangan sampai pecah maka perlu ditungguin dan ekstra ekstra sabar masukkan cabai juga disini cabainya saya masukkan sekalian supaya matang ya cabainya tapi tidak dihaluskan biar digigit setelah itu saya tambahkan garam secukupnya aduk-aduk jangan sampai pecah santannya tambahkan juga penyedap rasa secukupnya sambil aduk lagi tambahkan juga bumbu kaldu secukupnya kita aduk lagi jangan sampai santannya pecah lalu kita masukkan ikannya ini ikannya masih segar ya kita masukkan semua terus masak ya masak dengan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk kuah santannya kita tunggu beberapa menit kemudian ya supaya ikannya matang terlebih dahulu kita sambil beberes boleh dicicip dulu boleh dicicip dulu kurang apa rasanya bisa ditambahkan lagi ini sudah matang dan siap untuk kita pindahkan ke mangkok siap untuk kita nikmati rasanya sudah pas asin gurih sedap banget dah pokoknya siap kita nikmati bersama dengan nasi hangat-hangat kita pindahkan ke mangkok yang sudah saya siapkan ini dia masakku hari ini gulai ikan mas bumbunya bumbu sederhana bumbu masakan sehari-hari buat sahabat semua terima kasih jangan lupa like, komen, share juga subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semua tetap semangat dalam berkarya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati